Intro Saat dunia soroti konflik Rusia dengan Ukraina yang makin memanas. Masyarakat muslimin Palestina diserang oleh tentara Zionis Israel saat sedang merayakan Israq Miraj Nabi Muhammad. Lalu kemana Amerika Serikat, NATO, negara Eropa saat Palestina diserang dan diinvasi Israel sejak lama. Perang Ukraina dengan Rusia telah mendapatkan perhatian dunia internasional, hingga Amerika Serikat dan NATO memberi sanksi kepada Rusia. Lalu bagaimana nasib umat muslimin Palestina yang sejak lama diinvasi dan dicaploh oleh Israel? Adakah sanksi Amerika dan NATO terhadap Israel? Kejadian terbaru di Palestina, kekerasan terhadap warga kembali dilakukan Zionis Israel. Namun mengapa tidak ada sanksi ekonomi yang dikenakan? Dan mengapa negeri barat begitu ingin membantu Ukraina? Lalu mengapa mereka mengabaikan Timur Tengah begitu saja? Aneh juga melihat respon dunia untuk Ukraina yang diserang Rusia. Kenapa Palestina diserang Israel sudah lama sekali dan malah dunia diam dan membisu begitu saja? Intro Kali ini Israel yang mengeksploitasi penderitaan dunia untuk melakukan kejahatannya terhadap warga muslimin Palestina. Hampir semua orang menganggap media sibuk dengan Ukraina perang Rusia dan tidak melihat kekejamannya di Palestina. Aksi kekerasan pasukan Israel terhadap warga Palestina kembali terjadi dan kali ini bertepatan dengan peringatan Israq Miraj Nabi Muhammad. Saat seluruh mata dunia tertuju ke konflik Rusia-Ukraina, Israel secara terang-terangan menyerang rombongan muslimin dari tepi barat Palestina, yang hendak menuju Masjid Al-Aqsa, Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022 kemarin. Intro Intro Dilansir dari situs Middle East Eye, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022, dalam serangan di dekat gerbang Damascus, Yerusalem Timur itu dua warga Palestina ditangkap aparat Israel. Tindakan keji pasukan Israel tersebut pun berhasil direkam oleh jurnalis lokal yang bernama Bara'a Aboramos, yang kemudian membagikan videonya agar masyarakat luas tahu kejadian itu. Dalam video tersebut, tampak pasukan Israel menyerang dan menendang anak di bawah umur dengan dalih membubarkan kerumunan warga Palestina yang hendak merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad di Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, video lain yang diterbitkan oleh kantor berita Palestina, Wafa, menunjukkan bahwa pada momen itu pasukan Israel juga melakukan kekerasan terhadap seorang pria, bahkan, sebelum menangkap pria Palestina tersebut, mereka tak segan mendorongnya ke trotoar dan menempatkan lutut di lehernya. Wafa menyebutkan, selain dua orang tadi, setidaknya ada 31 orang yang juga terluka akibat serangan pasukan Israel. Pasukan Israel menggunakan gas air mata, granat kejut, dan peluru berlapis karet dalam upayanya membubarkan sekitar 90 ribu warga Palestina yang tengah berkumpul di kota tua itu. Salah satu anggota gerakan FATA di Yerusalem, Ahed Al-Rizke, mengungkapkan bahwa serangan tersebut semakin menunjukkan arogansi Zionis Israel terhadap kegiatan masyarakat Palestina. Pendudukan penjajah Israel tidak menyukai perayaan warga Palestina, sehingga terpaksa menindas orang-orang di gerbang Damascus, hingga melukai dan menangkap beberapa dari mereka, ujar Ahed. Terlepas dari semua serangan ini, orang-orang Palestina di Yerusalem tetap bersikeras mengadakan perayaan nasional dan keagamaan. Yerusalem adalah milik kami, dan Al-Aqsa adalah milik kami, imbunya. Seperti yang diketahui bersama, Israel mulai menduduki Yerusalem Timur sejak 1967 dan menjadikan wilayah tersebut sebagai ibu kota negaranya. Pencaplokan wilayah Palestina secara ilegal oleh Zionis Israel itu terus berlangsung dari 1946 hingga sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!